Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya dimanapun kalian berada Ketemu lagi di belajar bareng Bu Emil Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab lingkaran Dan kali ini kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling Setelah kalian menonton video ini diharapkan kalian dapat Memahami pengertian sudut pusat dan sudut keliling Mengenal hubungan sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama Dan memahami sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama Pengertian sudut pusat dan sudut keliling Perhatikan gambar berikut Ini adalah lingkaran yang bertitik pusat di O Sudut AOB ini disebut dengan sudut pusat Sudut ACB ini disebut dengan sudut keliling Dari gambar tersebut diperoleh pengertian sudut pusat dan sudut keliling Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran Di sini titik pusat lingkarannya adalah O Dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran Jadi kalau kita lihat di sini disebutkan bahwa sudut AOB Itu disebut sudut pusat karena titik sudutnya ada di titik pusat lingkaran Dan kemudian kaki-kakinya ini adalah jari-jari AO dan OB Sedangkan sudut keliling adalah titik sudutnya terletak pada keliling Dan kaki-kakinya merupakan tali busur yang melalui titik sudut tersebut Seperti ACB Bisa dipahami ya Perbedaan sudut pusat dan sudut keliling Hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama Pada gambar di samping di sini sudah tersedia lingkaran yang berpusat di titik O Di mana AOB ini tadi sudah dijelaskan Ini adalah sudut pusat Kemudian ACB ini adalah sudut keliling Di mana kedua sudut ini menghadap busur yang sama Yaitu busur AB Yang ini ya Nah ini menghadap busur yang sama Sudut AOB menghadap busur AB Sudut ACB juga menghadap busur AB Maka disinilah ada hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama Apa hubungannya? Hubungannya adalah sudut pusat sama dengan dua kali sudut keliling Sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusat Sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling Yang pertama sudut-sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran Garis BC disebut diameter Kemudian perhatikan sudut BOC Sudut BOC adalah sudut pusat yang menghadap busur BC Perhatikan ini Nah busur BC yang ini Sudut BOC ini adalah sudut lurus yaitu sudut 180 derajat Kemudian perhatikan lagi sudut BAC Sudut BOC adalah sudut keliling yang menghadap busur BC Sama-sama mereka ini menghadap busur BC Berarti untuk mengetahui besar sudut BOC adalah setengah kali sudut pusat Setengah dikali sudut pusatnya adalah 180 derajat Maka sudut BOC ini besarnya adalah 90 derajat Atau sudut siku-siku Bisa disimpulkan bahwa Jika sudut keliling itu menghadap diameter Di sini diameternya adalah BC Berarti besar sudut keliling tersebut adalah 90 derajat Yang kedua Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama Perhatikan sudut POS Sudut POS ini adalah sudut pusat Ini adalah sudut pusat Kemudian perhatikan sudut PQS Ini adalah sudut PQS Dan PRS PRS adalah sudut keliling yang menghadap busur PS Nah ini busur PS Ketiga sudut ini menghadap busur PS Sehingga bisa disimpulkan bahwa Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama Akan memiliki besar yang sama Artinya sudut PQS itu akan sama dengan besar sudut PRS Bisa dipahami ya Sekarang kita ke latihan soal Nomor 1 Perhatikan gambar berikut Besar sudut ACB adalah AOB Perlu diingat Sudut AOB ini adalah sudut pusat Besarnya 65 derajat Sudut ACB Itu adalah sudut keliling Dimana untuk mengetahui sudut ACB Berarti setengah dikali sudut pusat Kita hitung Setengah dikali 65 Maka hasilnya adalah 32,5 derajat Bisa dipahami? Kita lanjut ke nomor 2 Perhatikan gambar berikut Besar sudut EFH adalah Disini sudah diketahui bahwa Besar sudut EGH Adalah 53 derajat Kemudian yang ditanya adalah Sudut EFH Sudut EGH Dengan sudut EFH Kedua sudut ini menghadap busur yang sama Yaitu busur EH Artinya sudut keliling yang menghadap busur yang sama Akan bernilai sama Maka besar sudut EFH Ini nilainya adalah 53 derajat juga Itu karena Sudut EGH Dan sudut EFH Menghadap busur yang sama Yaitu busur EH Kita next ya Nomor 3 Perhatikan gambar berikut Besar sudut PQR adalah Kita memakai sifat-sifat sudut pusat Dan sudut keliling Perhatikan PQ disini adalah Diameter Berarti sudut PRQ Besarnya adalah 90 derajat Karena Sudut keliling yang ada di depan diameter Besarnya 90 derajat Ini ya Maka besar sudut PQR berapa? Sudut PQR yang ini Perhatikan segitiga PQR Perhatikan segitiga PQR Perlu kalian ingat Bahwa jumlah ketiga sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat Artinya Jika 20 derajat Ditambah 90 derajat Ditambah lagi dengan sudut PQR Ini berjumlah 180 derajat Maka untuk mencari sudut PQR Kita tinggal mengurangi saja Dari 180 derajat Dikurang 90 Ditambah 20 180 Dikurang 110 Maka hasilnya adalah 70 derajat PQR ini adalah 70 derajat Oke Bisa dipahami ya nak ya Sekarang kita lanjut ke nomor 4 Perhatikan gambar berikut Jika AB adalah diameter lingkaran Maka besar sudut AOD AB ini adalah Sebuah diameter lingkaran Yang ditanya ini AOD Kita lihat Sudut BCD Adalah 51 derajat Sudut BCD ini adalah sudut keliling Yang menghadap busur BD Kemudian Kemudian Perhatikan lagi Kita lihat sudut BOD Sudut BOD ini adalah sudut pusat Yang menghadap busur BD juga Maka Kita bisa mencari sudut BOD terlebih dahulu Yaitu dengan cara 2 dikali 51 Karena untuk mencari sudut pusat Rumusnya adalah 2 dikali sudut keliling Maka hasilnya disini adalah 102 derajat Berapa sudut AOD Perhatikan sudut AOD Sudut AOD ini adalah sudut lurus Artinya dia besarnya 180 derajat Untuk mencari sudut AOD BOD ini sudah diketahui 102 Tinggal sisanya kan Untuk mencari sudut AOD Maka 180 dikurang 102 Hasilnya adalah 78 derajat AOD ini adalah 78 derajat Bisa dipahami ya Sekarang ke nomor 5 Perhatikan gambar berikut Jika besar sudut ACD ditambah sudut ABD adalah 64 Sudut ACD yang ini ditambah dengan sudut ABD Ini adalah 64 Dilihat lagi bahwa sudut ACD dengan sudut ABD Ini menghadap busur yang sama Yaitu busur AD Artinya sudut ACD dengan sudut ABD Ini adalah sudut yang memiliki besaran yang sama Maka bisa kita tulis Sudut ACD ditambah sudut ABD Sama dengan 64 derajat Kita misalkan sudut ACO ini adalah A derajat Berarti sudut ABD juga A derajat Kita disini ganti jadi A derajat Ditambah A derajat Sama dengan 64 derajat A ditambah A jadi 2A Maka disini sama dengan 64 A sama dengan 64 dibagi 2 Hasilnya adalah 32 derajat Jadi masing-masing sudut ACD dengan sudut ABD Besarnya 32 Yang jadi pertanyaan adalah sudut AOD Sudut AOD ini adalah sudut pusatnya Yang menghadap busur yang sama Yaitu busur AD Berarti sudut AOD Sama dengan 2 kalinya sudut keliling Sudut kelilingnya bisa kita ambil Misalnya sudut ABD Sudut ABD besarnya adalah 32 Maka besar sudut AOD adalah 64 derajat Materi selanjutnya kita akan belajar Panjang busur dan luas juri Terima kasih Selamat belajar dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih